Baik kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan Kalau kita semua senang dengan sebuah judul kotba Saya menjurut kebahasaan dengan tema Dipakai Tuhan Pelajaran dari keledai yang dipakai Tuhan Yesus pada hari Minggu Palem Pada perayaan Minggu Palem Saya mau ajak kita semua untuk melihat firman Tuhan dalam Matius pasal 21 Ayat 1-10 Ketika Yesus dan murid-muridnya dekat Yerusalem Dan tiba di Bethphage yang terletak di Bukit Zaitun Yesus menyurut dua orang muridnya Dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu Dan disitu kamu akan segera menemukan sekor keledai betina tertambat Dan anaknya ada di dekatnya Lepaskanlah keledai itu dan baulah keduanya kepadaku Dan jikalau ada orang menekur kamu Katakanlah Tuhan memerlukannya Ia akan segera mengembalikannya Hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Katakanlah kepada Putri Yerusalem Kepada Putri Sion Lihat Rajamu datang kepadamu Yang lemah lembut dan mengendari seekor keledai Sekor keledai beban yang muda Maka pergilah murid-murid itu Dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka Dan mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya Lalu mengalahsinya dengan pakaian mereka Dan Yesus pun naik keatasnya Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang memotong ranting-ranting Dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan Dan ada orang banyak yang berjalan di depan Yesus Ia mengikutinya dari belakang berseru katanya Hosana bagi anak Daud Diberkatalah dia yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi Dan ketika ia masuk ke Yerusalem Gemparlah seluruh kota itu Dan orang berkata Siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut Inilah Nabi Yesus dari Nasaret di Galilea Setelah tiga tahun Yesus berkeliling Mengajar, melayani, melakukan banyak mujizat di daerah Galilea Di daerah utara Israel Lalu Yesus pergi ke kota Yerusalem Bukan untuk berziarah atau kampanye Tapi untuk menyerahkan dirinya Mati di atas kesalib Agar menebus dosa kita semua Karena firman Tuhan sudah berbuat bahwa Seorang penebus harus mati di kota Yerusalem Bukan kota yang lain Pada waktu Yesus masuk ke Yerusalem Jatuh di hari Minggu Palem Yaitu lima hari sebelum Jumat Agung Satu minggu sebelum Pasca Yang hari ini kita rayakan Yesus yang ada raja segala raja Tuhan segala Tuhan Masuk ke kota Yerusalem Menggunakan keledai pinjaman orang Wow Sangat low profile sekali Nah kita akan belajar Pelajaran dari keledai yang dipakai Tuhan Yesus Pada waktu hari perayaan Minggu Palem Yang pertama Berarti Tidak ada alasan buat kita Bahwa saya Tidak bisa dipakai Tuhan Matius 21 ayat 2 Yesus berpesan kepada muridnya Pergilah ke kampung di depanmu itu Dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai Betina yang tertambat Terikat Dan anaknya ada di dekatnya Lepaskanlah keledai itu Dan bawalah keduanya kepada aku Jadi sebelum Yesus dia arak-arak dipuji oleh orang banyak di kota Yerusalem Dia dengan sengaja Meminta murid-murid untuk mengambil seekor keledai Dan kuda menggunakan keledai tersebut Untuk masuk kota Yerusalem Keledai Yang orang banyak katakan adalah binatang paling bodoh Ternyata Tuhan bisa pakai Sebenarnya Sekalipun banyak orang berkata Keledai adalah binatang paling bodoh Tapi keledai banyak sekali menolong manusia Khususnya membawa barang yang berat Menggendong manusia Untuk naik ke atas gunung yang tinggi Yang jalan yang narrow atau sempit Biasanya kalau kita berziara Tanah perjanjian sebelum kita masuk ke Israel Kita biasanya Masuk ke Israel itu lewat Mesir Dan di Mesir kita akan menggunakan satu situs Yaitu Gunung Sinai Tempat dimana Musa berjumpa sama Tuhan Gunung Sinai itu tingginya 2.280 meter Di atas permukaan air laut Biasanya kalau musim dingin Itu turun salju Karena begitu tinggi Sehingga Seringkali salju juga turun Pada musim dingin Dan musim panas pun Masih dingin disana Makanya kita harus pakai jaket tebak Nah waktu kita mau ke Gunung Sinai Kita harus pakai bus Dari hotel kemudian sampai di kaki Gunung Sinai Kita menggunakan onta Sampai di pertengahan Gunung Sinai Kita turun dari onta Dan kemudian kita terus melanjutkan Untuk mendaki 700 anak tangga Dengan jalan kaki Karena onta gak bisa lagi naik Karena jalannya yang terus sempit Nah sementara kami naik dan ngos-ngosan Kamu seringkali lihat Ada keledai Yang menggendong beban Atau bahkan juga Keledai yang dinaiki Oleh Anak kecil Ataupun orang baduin Orang-orang di Mesir Untuk bisa naik ke puncak Agar menolong Beban mereka Sebagai alat transportasi Untuk bisa Mereka sampai ke puncak Gunung Sinai Dan begitu sampai di puncak Gunung Sinai Kita akan melihat pemandangan yang begitu indah Biasanya kalau kita naik ke Gunung Sinai itu Di subuh-subuh Hari masih gelap Supaya kita bisa melihat Indahnya Matahari terbit Dan disitu kita berdoa Karena disitu Musa ketemu Sama Tuhan Dan dia juga Menerima Dua lobatu Atau sepuluh hukum Taurat Nah begitu luar biasa Keledai dipakai Manusia Untuk bisa menjadi alat transportasi Bahkan keledai diperjayaan lama Juga dipakai Tuhan Untuk mencegah Nabi Biliam Agar Nabi Biliam Jangan mati Oleh malekat Yang pedangnya telah Sedang ada di tangannya Karena Nabi Biliam pengen Mengutup bangsa Israel Itu sebabnya Tuhan membuka mulut Melut keledai Untuk bicara sama Nabi Biliam Nabi yang matanya Harusnya bisa melihat Tuhan Yang telingai mendengar suara Tuhan Tumpul Kenapa? Hatinya itu Bukan lagi kepada Tuhan Tapi kepada harta Itu sebabnya Tuhan membuka mulut keledai Agar Biliam Jangan melanjutkan Untuk mengutup bangsa Israel Luar biasa Bahkan di dalam perjayaan baru Kledai kampung pun Dipakai Tuhan Yesus Untuk masuk kota Yerusalep Sambil diarak-arak Oleh orang banyak Hari ini kita bisa menyaksikan Kalau keledai Seperti Yang kelihatan banyak orang Ada binatang yang bodoh Tapi bisa dipakai Tuhan Apalagi kita Sebagai manusia Makhluk lebih mulia dari hewan Pasti juga bisa dipakai Sama Tuhan Mungkin sudah berkata Saya ini punya suara gak bagus Saya ini gak sepintar yang lain Saya gak pandai bicara Saya gagap Saya ini seperti Musa Jangan pakai aku Karena aku gak pandai bicara Mungkin sudah punya masa lalu Yang kelam Yang gelap Dan kita sering kali berkata Saya gak pantas Saya gak layak Saya gak bisa Tapi hari ini Saya mau nyampaikan kabar Sukacita buat kita semua Kalau keledai Bisa dipakai Tuhan Maka setiap kita Bisa dipakai Tuhan Secara luar biasa Kuncinya adalah Kita Bukannya bisa atau tidak bisa Dipakai oleh Tuhan Tapi mau Atau tidak mau Dipakai oleh Tuhan Syarat untuk dipakai Tuhan Simpel sederhana Kita mau belajar Untuk buat Lebih baik lagi Syarat untuk dipakai Tuhan Bukan karena Kekayaan Penampilan Kepintaran Kehebatan Atau kedudukan seseorang Tetapi apakah kita mau Terus menajamkan Kemampuan kita Memberdaya kapasitas kita Untuk kita membuat Lebih baik lagi Petrus murid Yesus Yang paling menonjol Di antara 12 murid yang lain Bukan cuma 3 kali gagal Puluhan dan ratusan kali Tapi dia mau buat dirinya Lebih baik Sekalipun dia ditegur Dengan keras Berkali-kali oleh Tuhan Yesus Tapi dia mau terus Upgrade dirinya Makanya no wonder Petrus dipakai Menjadi salah satu Rasul yang luar biasa Petrus yang gagal Berkali-kali bisa Dipakai Tuhan Pasti anda juga Bisa dipakai Tuhan Saya juga Ada orang yang gagap Tidak pandai bicara Saya teringat Waktu duduk di bangku SD Guru kesenian Meminta saya nyanyi Garuda Pancasila Karena saya demam panggung Akhirnya saya nangis Di tempat Dan tidak bisa melanjutkan Untuk bernyanyi Makanya kesenian saya Kurang bagus nilainya Saya juga teringat Waktu saya Pertama kali diminta Untuk berkotbah Tahun 1996 Saya ngomong terbata-bata Gak jelas sasarannya Baru 15 menit Stuck Berhenti Bingung Mau ngomong apa lagi Lalu saya Menangis di mimbar Jadi kalau ada pendeta Menangis di mimbar Bukan karena Di laut roh kudus Tapi karena gak bisa korban Itu saya Wah ibadah Jadi rusak Gargan saya Hari itu Orang jadi pada Diam dan nunduk Saya juga bingung Mau bilang apa lagi Kemudian saya menyerahkan Mikrofon sama Min Puja Untuk melanjutkan ibadah Waktu saya pulang Apakah saya terpukul Benar Saya mengalami Pukulan Tapi saya gak Hanya cuman Menangisi diri sendiri Yang saya lakukan Saya coba Memperbaiki diri saya Kenapa Kita gagal Bukan karena kita Bodoh Kita gagal Karena kita kurang persiapan Kita berhasil Bukan karena kita jenius Kita berhasil Karena kita matang persiapan Orang yang Sering latihan Cendung berhasil Orang yang tidak punya Waktu untuk berlatih Cendung kurang berhasil Yang saya lakukan Bukan menyalahkan diri sendiri Atau orang lain Yang saya lakukan Dan saya mulai berlatih Malam hari itu Yaitu dengan Saya latihan bicara Berkotba Di depan kaca Session pertama Dan session kedua Di depan bantaran Tiap hari Saya bicara Satu minit Kemudian bantaran guling Berteriak Kok kotbanya sama terus Tolong ganti materi Kita bosan dengar Saya susun materi baru Saya kotba lagi Di depan bantaran guling Tiap hari dua session Di depan kaca Tiga bulan kemudian Saya dikasih kesempatan lagi Berbicara di depan umum Karena saya udah ngomong Tiap hari dua session Berarti tiga bulan Udah 180 kali ngomong Kalau kita udah latihan 180 kali berbicara Gak pinter-pinter Kan keterlaluan Wah Waktu saya dikasih Kesempatan bicara Itu saya bicara Dengan penuh Keyakinan Kegigian Kemantapan Jelas Dan Dan kemudian Menginspirasi Sejak hari itu Saya mengerti Bahwa Presentasi tanpa persiapan Ada kegagalan Jadi Kita semua Bisa dipakai Tuhan Asalkan Kita mau bikin Lebih baik lagi Yang kedua Pelajaran keledai Yang dipakai Tuhan Yesus Keledai itu rela Menyerahkan hidupnya Kepada Tuhan Yesus Matius Pasal 21 E7 Mereka itu Murid-murid Membawa keledai Betina itu Bersama anaknya Lalu mengalasinya Dengan pakaian mereka Dan Yesus pun Naik ke atasnya Yang menarik Keledai ini Baru saja Melahirkan anaknya Ketika Murid-murid Mengambilnya Mengalasi dengan Pakaian mereka Dan Yesus Menungganginya Keledai itu Tidak berontak Tidak marah-marah Tidak lompat-lompat Tapi Mengikuti Kehandak Tuhan Yesus Dari awal Sampai Akhir Wow Jika kita mau dipakai Tuhan Kita belajar Harus bersedia Menyerahkan hidup kita Untuk mengikuti Maunya Tuhan Roma 12 E1 Persembahkanlah tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan Di hadapan Tuhan Itulah ibadahmu yang sejati Jadi ibadah yang mulia Ibadah yang berkenan Di hadapan Tuhan Ibadah yang sejati Ketika kita bisa menyerahkan hidup kita Gimana Tuhan mau tolong Bagaimana Tuhan mau berkati Bagaimana Tuhan mau Pakai kita Kalau Tuhan itu tidak berkenan sama kita Bagaimana untuk kita bisa berkenan sama Tuhan Dari cara lain Kita harus bisa menyerahkan hidup kita Kepada Tuhan Apa yang dimaksud Mempersembahkan hidup Apa yang dimaksud Menyerahkan hidup Kepada Tuhan Doa Tuhan Yesus di Taman Gesemani Sebagai gambaran jelas Kepada kita Dimana Tuhan Yesus punya kendak pribadi Dan ini doanya Bapak Kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku Penderitaan ini pergi daripada aku Dia tunggu jawabannya Bapak Tidak kuning datang Dia serahkan lagi Bukan kendaku yang jadi Biar kendaku Tiga kali Yesus berdoa Bapak tidak berikan jawaban Tapi Yesus menyerahkan kepada Kehendak Bapak Jadi Yesus sudah memberikan penjelasan Bahwa Kendak kita baik Tapi kendak Bapak yang terbaik Jika Yesus memaksakan kehendaknya Memang Yesus tidak jadi dibunuh Atau disalibkan Tapi Yesus tidak pernah dipakai Untuk menyelamatkan dunia Menyelamatkan kita Jadi kalau kita mau dipakai sama Tuhan Kita seberani Menommerduakan kehendak kita Dan menomersatukan kendak Tuhan Kita seberani menyangkal kepentingan kita Agar kendak Tuhan Terjadi dalam kehidupan kita Matus 6 etik 23 Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Maka semua itu ditambahkan kepadamu Kata kerajaan Allah adalah Sebuah komunitas Dimana orang-orangnya Menommerduakan kepentingannya Dan menomersatukan kepentingan Tuhan Ketika kita menyangkal kepentingan kita Dan mengutamakan kepentingan Tuhan Dan hidup dalam kebenaran Maka bonus Berkat kemuliaan Akan mengikuti kita Sebaliknya Kalau kita hidup sesuka-suka kita Dan hidup dalam dosa Maka semuanya dikurangi Kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan tambahkan Tapi begitu kita hidup Semua mau kita dikurangi Jadi kalau kita mempersembahkan kendak kita Maka yang terjadi Tuhan akan menyediakan Memberkati Dan bahkan mengutamakan Kebutuhan dan keperluan kita Amazing Yang kedua Mempersembahkan hidup Artinya Menyerahkan harta kita Matius 6 ayat 21 Karena dimana ada hartamu berada Disitu hatimu berada Jika harta kita habiskan Atau uang kita habiskan di barang Maka hati kita ada di barang Namun jika kita memberi harta kita kepada Tuhan Berarti hati kita ada di Tuhan Kenapa sih kita perlu memberi Bukan karena Tuhan miskin Supaya menetrakan hati kita ini Tidak cinta harta Karena memberi Ada suatu perbuatan kasih Ketika kita memberi Atau memberkati keluarga Berarti kita mengasih keluarga Ketika kita memberi Kepada Tuhan Berarti kita mengasih Tuhan Ketika kita memberi pertolongan Kepada sesama yang membutuhkan Berarti kita mengasih sesama Memberi satu sikap dimana Supaya kita ini gak materialistis Supaya kita gak greedy Supaya kita tuh jangan jadi orang yang jahat Tapi kita tuh jadi orang yang Murni hatinya Yang genuine Yang berkenan di depan Tuhan Dan yang menarik 457 berbagai orang yang murah hatinya Karena akan berpoleh kemurahan Berarti ketika kita berani Mempersembahkan harta kita Membuktikan bahwa kita adalah orang yang murah hati Dan ketika kita murah hati Maka kita berpoleh kemurahan Kenapa sampai hari ini sepertinya Langit berbagai tembaga Tanah berbagai di besi Sepertinya sulit sekali kita mendapatkan kemurahan Dari Tuhan dan dari selama Karena kita ini gak pernah murah hati Ada orang menebar harta begitu luar biasa Selalu berkelimpahan Tapi ada orang menang harta begitu luar biasa Selalu berkekurang Secara logika matematika Keluar ya berkurang Menahan ya tetap ada Tapi disini kita berkata Waktu kau membagi Kau bakti diberkati Waktu kau sulit membagi Kau jadi akhirnya Malah berkekurangan Yang ketiga Mempersembahkan hidup itu artinya Memberikan waktu kita Siapa yang jadi perintah hidup kita? Karena perintah kita Akan menentukan waktu kita Jika perintah kita adalah Tuhan Maka waktu kita lebih banyak Untuk Tuhan Jika perintah kita adalah kerjaan Maka waktu kita lebih banyak Untuk kerjaan Orang yang memperintahkan Tuhan Dalam hidupnya Pasti Dia bisa menyerang jatuh padatnya Sesibuk apapun Dia tetap punya waktu Sama Tuhan Dia masih punya waktu Untuk merenung firman Dia masih punya waktu Untuk menyembah Tuhan Mengandalkan Tuhan Melayani Tuhan Yesaya pasal 40 Tetapi orang Orang yang menantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka sumama raja walian yang terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari Dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan Dan tidak menjadi lelah Sekarang pelari mana Yang gak pernah lesu Perjalanan kaki mana Yang gak pernah lelah Pasti orang lelah juga Tapi firman Tuhan membuktikan Mereka Yang selalu mencari Tuhan Mereka Yang sibuk Tapi tetap Punya waktu bersama dengan Tuhan Mereka akan diberikan Kekuatan yang baru Mereka melanjutkan Pekerjaannya Dan aktivitasnya Dengan ketajaman yang baru Dengan kreativitas Dengan pertolongan Tuhan Saya Mendapatkan begitu banyak Kesaksian Program 60 Minutes Worship Setiap Rabu jam 8 malam Di channel Youtube Henik Kristianus Dimana Waktu Orang-orang mulai menyembah Tuhan Mereka yang jauh dari Tuhan Mereka yang udah kering Mereka yang udah Mau give up Beban mereka Begitu berat Waktu mereka Mengambil waktu 60 menit Menyembah Tuhan Itu ada kelegaan Ada kekuatan Ada Kesemangat yang baru Ada kesembuhan terjadi Begitu Banyak kesaksian Kesaksian Telah kami terima Jadi Jangan cuman kita mendengar Hari ini Bahwa orang Ditolong Tuhan Diberkati Tuhan Bahkan disegarkan Tuhan Tapi saya mau Setiap kita juga Bisa Sesibuk apapun Punya waktu sama Tuhan Itu namanya mempersembahkan hidup Kepada Tuhan Yang ketiga pelajarnya Keledai yang dipakai Tuhan Yesus Agar Tuhan Yesus Tetap dimuliakan Keledai ini harus menyadari posisinya Tetaplah rendah hati Matius pasal 21 Ayat 8 dan 9 Orang banyak yang sangat besar jumlahnya Menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang memotong ranting-ranting Dari pohon-pohon Dan menyebarkannya di jalan Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus Yang mengikuti dari belakang berseru Hosana bagi anak daud Hosana itu artinya Tolonglah aku Selamatkan aku Diberkatalah dia Yang datang dalam nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi Ingat Bahwa keledai Bukan sentral Atau pusat dari pujian itu Saya tidak bisa membayangkan Bila keledai ini Mengangkat kedua kakinya di depan Lalu membuktikan kemuliaannya Bila keledai itu mengangkat kaki di depan Dan tubuhnya Maka Yesus yang ada di atas akan jatuh Berarti kita harus menyadari Bahwa saya hanya alat Instrumen Tuhan Saya hanya dipakai Tuhan Untuk kemuliaan bagi namanya Bukan karena kuat Gaga dan hebat kita Bukan karena pandai Dan kemampuan kita Kita harus menjadi posisi kita Tanpa Kristus Kita tidak bisa buat apa-apa Tetapi bersama dengan Kristus Kita lakukan perkara Yang gagal perkas Saya senang sekali Dalam Lukas Pasal 1 Ayat 37 Di dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Indonesia Dikatakan sebab bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Memang bagi Tuhan Semuanya gak mustahil Tapi dalam bahasa Inggris Dikatakan lebih jelas Lebih benar Dalam Kinjam Versa Ataupun dalam bahasa Inggris yang lain For with God Nothing shall be impossible Bersama dengan Tuhan Tidak ada yang mustahil Jadi Kalau kita melihat perkara-perkara hebat Kita selibatkan Tuhan tentu Dan kalau Tuhan udah memakai kita Yang kita perlu lakukan Yang pertama Tetaplah rendah hati Be humble Orang sombong Tidak ada yang awet Orang rendah hati Pasti awet Ada gambar Di depan saudara Dimana Ada Orang salesman Coca-Cola Dia digajak oleh perusahaan Coca-Cola Dia diberi fasilitas oleh perusahaan Coca-Cola Tapi kemana-mana Dia jual teh botol Kira-kira Kalau saudara tuh Jadi pemimpinnya Jadi bosnya Apa yang saudara akan lakukan Udah gak usah panjang lebar Kita gak usah doa lagi Kita pecat pegawai itu Sama hak Kita ini Tadinya Dari kegelapan Kita ini nothing Kita ini zero Kita ini minus Kita ini gak bisa apa-apa Tapi Tuhan pulihkan Tuhan berkati Tuhan pakai Tuhan kemudian mulai Jadikan kita Berkarya Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Eh Begitu udah mulai dikenal Kita gak lagi promosikan Tuhan Kita gak lagi tinggikan Tuhan Tapi diri kita Seperti keledai itu Yang mau coba tinggikan dirinya sendiri Maka Yesus akan jatuh Waktu kita mulai meninggikan diri kita sendiri Maka yang terjadi New Wonder Banyak sekali anak-anak Tuhan Atau hamba-hamba Tuhan yang dipecat Kenapa begitu banyak hamba Tuhan yang Tiba-tiba muncul Eh hilang dari peredaran Anak-anak Tuhan yang tiba-tiba Diangkat Tuhan Eh lenyap dari peredaran Mungkin saja Seperti yang Kita katakan Jadi kalau kita mau langgeng Dipakai Tuhan Rumah tangga kita mau langgeng Kalau Karya kita mau langgeng Kalau mau kita terus diri Urapi Tuhan Lebih Heran lagi Lebih ajaib lagi Dengan cara yang Tuhan Pakai Gak ada cara Kita harus tetap low profile Kita harus tetap rendah hati Kita harus tetap meninggikan Tuhan Kita harus tetap berkata bahwa Saya gak bisa tanpa Tuhan Jangan sombong Kita di debu tanah Orang sombong pasti direndahkan Orang rendah hati pasti ditinggikan Yang kedua Kalau kita dipakai Tuhan itu Jangan jahat sama orang Karisma Without character Itu bisa jadi bencana yang besar Dalam hidup orang Saya gak bisa bayangkan Seandai Yusuf itu masih sakit hati Sama kakak-kakaknya Gak mengampuni kakak-kakaknya Gak mengampuni keluarga potifar Yang menjebloskan Yusuf dalam sumur Ketika Yusuf diangkat Tuhan Dan dipakai Tuhan menjadi pemimpin bagi dunia waktu itu Maka Yusuf akan balas dendam Dan seperti Hitler Dia akan bantai semua keluarga Kakak-kakaknya Yusuf Dan dia akan bantai juga keluarga potifar Seperti Hitler Dimana Hitler Dia sakit hati sekali sama ayahnya Yang orang Yahudi Mamanya orang Jerman Dia sering kali lihat dimana papanya pukulin mamanya Dan ditambah-tambah juga Waktu sekolah Gurunya itu orang Yahudi yang sangat keras sama Hitler Hitler berjanji suatu kali Aku besar aku akan bantai dan lenyapkan orang-orang Yahudi Dan benar Begitu dia mulai besar Begitu dia mulai punya kekuasaan Dia bantai Jutaan orang Yahudi Yang ada di muka bumi ini Penting disini Sebelum Tuhan pakai kita Pastikan hati nurani kita itu bersih Murni Baik Adanya Supaya ketika Tuhan pakai kita Kita gak pakai kedudukan kita Kita gak pakai harta kita Kita gak pakai posisi kita untuk hantam orang Tapi justru memberdaya orang Memberkati orang Bahkan juga membuat orang lebih maju Jadi kita belajar hari ini Ada tiga pelajaran bagaimana kita dipakai Tuhan Yang pertama Tidak ada alasan bagi kita Bahwa kita gak bisa dipakai sama Tuhan Yang kedua Rela menyerahkan hidup kita Untuk kemuliaan nama Tuhan Yang ketiga Tetap rendah hati dan jangan jahat sama orang Tuhan Yesus memberkati Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!